Ada 11 istri Nabi Dan Nabi SAW meninggal Meninggal kalau tidak salah Di bawah naungan beliau 9 atau 10 Darinya, karena ada Khadijah meninggal dunia Pertama Kalau secara berurut itu adalah Khadijah binti Khuwaidid Ummul Mu'minin ya Istri pertama Nabi SAW yang mesyur Kemudian ada Sauda binti Zam'ah Ini janda yang Nabi SAW nikahi Kemudian di tahun yang bersamaan Atau di bulan yang bersamaan Setelah meninggalnya Khadijah Maka Nabi SAW nikahi Aisyah Setelah Sauda Binti Zam'ah Maka dinikahi Aisyah binti Abi Bakar Radiyallahu anhu ajma'in Kemudian setelah Aisyah datanglah anaknya Umar Hafsa binti Umar Radiyallahu anhum ajma'in Kemudian yang kelima Zainab binti Khuzaimah Radiyallahu anha Kemudian yang keenam adalah Toko bahasan kita Ummul Salamah Hindun Radiyallahu Hindun Atau di bahasa Hindun binti Abi Umayyah Radiyallahu anha Namanya Hindun Julukannya Ummul Salamah Yang ketujuh Zainab binti Jahash Radiyallahu anha Kemudian yang kedelapan Juwayriya binti Harith Juwayriya binti Harith Ini dari waktu Nabi pulang dari perang Bani Mustalik Kenal Harith adalah kepala suku Mustalik Kalau Nabi SAW nikahi asal Juwayriya masuk Islam Yang kesembilan Ummu Habibah Ini anaknya Abu Sofyan Hindun juga namanya Binti Abi Sofyan Radiyallahu anhum ajma'in Kemudian yang kesepuluh Sofia binti Huway Bin Akhtab Ini Orang Yahudi Pada saat takluk Khaybar Nabi SAW nikahi Dan yang kesebelas Maimuna binti Harith Radiyallahu anha Terima kasih telah menonton